Antara DKI Jakarta versus Jawa Tengah masih bersama kaster kesayangan kalian, Golius dan juga... Vela JF kali ini jangan lupa untuk memberikan support kalian tentu saja di kolom komentar langsung dengan hashtag DKI Jakarta juga hashtag Jateng Pride. Jakarta Pride, Jateng Pride, hashtag juga tuarang bisa tapi Soul Bloom yang cukup sakit kali ini dibuka sama soran Bernard. Dia akan ke arah sana Thomas satu kali lagi, Cold Bloom kali ini, Light Retribution-nya yang diambil sebagai skill pertama dari seorang Ravella. Sehingga dia bisa tuh lakukan satu kill-kill manis ya dari sisinya seorang Ravella sendiri. Udah sekarat banget Thomas, untungnya masih bisa selamat ya walaupun tuh darah udah gak keliatan lagi tadi. Benar. Ditiup sedikit itu Thomas bakal langsung ke takedown tapi untungnya dia masih bisa selamat. Dan inilah dia resenya Yves ya, karena dia memberikan efek slow di mana Granger beserta Matilda versus Yves tuh bakal lebih enak Yves. Terutama Granger single target untuk clear lane-nya, sedangkan Yves tuh masih memiliki area effect dari voice crystal-nya. Benar banget, dan Kak Sun kali ini agak sedikit struggle ya untuk melakukan parting ya. Kayak dia agak sedikit tertahan tapi masih ada wave minion yang bisa masuk harusnya dia masih bisa untuk clear walaupun tidak menguntungkan seorang Alice. Alice yang memang di dalam lane-nya harusnya lebih unggur karena memang dia adalah range hero compared dari seorang Pak Vito yang memang milih hero. Tapi memang di awal-awal kayaknya mereka masih coba untuk tabrak-tabrak aja Matilda yang dari tadi galaknya minta ampun sih kalau menurut aku sih. Dia benar-benar tahu dia harus menggunakan soul room-nya untuk mengganggu karena teman-teman dari DKI Jakarta. Dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan keuntungan sendiri. Well, tapi di sisi lain seorang Roger kali ini sudah mendapatkan level 4, jadi harusnya dia mulai rotasi untuk melakukan penculikan tapi star power lockdown. Kalau diarahkan karena seorang kaset, untungnya masih bisa sedikit mundur ke arah paret. Kalau nggak, itu bakal jadi salah satu punishment yang cukup berat sih, satu point kill yang bakal cukup menguntungkan untuk teman-teman dari Jawa Tengah sendiri. Wow, apa ya? Dari early game-nya terlihat masih sama-sama kuat. Dari rotasi kedua tim juga masih berjalan dengan lancar-lancar aja, Val, ya. Dimana dari Roger juga memang dia mendapatkan objek yang dulu sedikit lebih farming sehingga dia ada aja nantinya bakal lebih pede. Tapi Cyclops datang dengan mana stack-nya mencoba untuk mengganggu Roger yang sedang melakukan jump ke arah turtle, ya. Mencoba pun sudah dikeluarkan tapi real manipulation-nya mengambat pergerakan dari tim Jawa Tengah. Mereka masih bisa menuju ke arah belakang karena akhirnya turtle dilepaskan ke arah Yapa Loma. Iya, Yapa Loma akhirnya masih bisa mendapatkan satu permainan objektifnya dengan mengambil ke arah turtle. Tapi di sini dari seorang David di arah tengah bakal coba untuk buka rapsodi untuk mendapatkan keuntungan sedikit aja. Ini awal-awal mereka bakal agak sedikit pasif, tapi di sisi bawah ternyata Daniel sempat berseberangan langsung dengan seorang Jason. Tapi Daniel pun sebenarnya berhasil, boleh ku bilang berhasil memenangkan manning face-nya dia sih. Karena dia berhasil mendapatkan level yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan seorang Jason. Walaupun Jason masih full HP compared dari seorang Esmeralda yang akhirnya harus recall pulang ini ya. Jadi cut team ini juga sudah mulai dilakukan sama seorang Alice di arah bawah. Sedangkan dari sisi atas masih pak Lito kali ini terhadap dengan seorang Uranus. Agak sedikit ditukar ya, Esmeralda yang diarahin ke arah bawah untuk bertemu dengan seorang Alice sendiri tadi. Dan kali ini Alice balik, mereka cuma set up sih, mereka nunggu momen yang tepat. Tapi point crystal mulai dibuka kali ini sama seorang Eve mencoba-coba kunci karena seorang Matilda. Tapi sayangnya Matilda masih bisa untuk mundur dulu sih. Jangan di sisi atas. Oh, dia senatanya hampir kena tiga-tiganya Karsten untuk satu kali ngegocek gitu ya. Tapi belum ada di match file. Jadi kayak gak perlu takut juga dari seorang Karsten untuk nahan dulu diri. Jadi walaupun keakhirnya go-show taran, outer top lane itu bakal di luar bagian. Tapi wajahnya Matilda kali ini dari seorang Matilda. Jadi dia berbeda di kecacauan ke bandara terakhir apakah Daniel bakal mendapatkan point killnya. Dan first blood akhirnya dapatkan oleh seorang Daniel. Walaupun juga dengan Jason yang harus ditumbangkan dua point kill untuk DKI Jakarta. DKI Jakarta dapetin dua point kill. Tapi Jawa Tengah berhasil dapetin gold shield. Taret ditambah dengan satu Taret yang berhasil di person yang sangat tepat. Ini dapetin keuntungan juga. Sebenernya kalau kita ngomong, dua-duanya sama untung sih. DKI Jakarta untungnya adalah mereka dapetin zero, Jawa Tengah dapetin termen dan objektif. Sama-sama bisa menguntungkan. Tapi dari seisinya DKI Jakarta kali ini mereka lebih diungguli. Karena memang mereka menguntung-untung dua pelayan langsung dari sisinya Jawa Tengah. Dan mereka bisa melakukan rotasi jauh lebih cepat. Sebenernya tadi mereka gak coba untuk langsung ke arah Pertol-Tol juga yang dimiliki sama Jawa Tengah. Mereka lebih ke arah Pertol-Tolnya sempat digangguin terus sama teman-teman dari sisinya Jawa Tengah sendiri. Dan kali ini harusnya tanpa ada montes dari sisinya Jawa Tengah. DKI Jakarta berhasil dapetin Queen Move Karatertol. Yap, ini adalah objektif kedua ya. Untuk DKI Jakarta dari segi Tengah Tengah. Tapi mereka juga udah dapetin Outer Bottom Tarot ya, Fel. Di mana harusnya dari segi rotation yang mulai lebih menunggu. Kasi sirkutiga untuk itu saja. Dari Tawas S pun mau tidak mau dia harus tumpang. Reload Manipulation di pop-up. Suruh juga karena Bernard. Bernard pun gak bisa kabur lagi, gak bisa ngapa-ngapain. Dan akhirnya Arthur Tengah jadakan anggap menangat 3 hero sekaligus image yang masuk. Tapi seperti biasa Uranus masih terlalu tebal. Sehingga dia masih bisa sedikit mundur ke arah belakang. Iya Uranus nyembelinnya gitu sih. Kalau gak ada hero-hero first kayaknya susah banget tetap di-take down ya. Atau Atlas ada Necklace of Uranus ataupun Dominus Ice ya. Aku setuju sih, aku setuju sih. Mereka butuh banget ke arah sana. Cuman kayaknya belum ada yang progres ke arah situ nih. Karena kalau kita ngomong dari seorang Vaila kan gak mungkin bikin ke arah sana. Sedangkan Yves biasa item pertamanya pasti ke arah S-Queen 1 dulu. Baru dia bikin ke arah yang lain. Karena itu adalah... Bukin si itu sih, Thomas. Yang itu juga buat. Tapi holy baptism gak konek. Yang baru juga seorang David dan... Jadi apa, soul bloom-nya jadi gara-gara update kemarin ya Vaila. Kayaknya jadi lebih gak gini sakit lagi ya. Iya, gak sesakit. Tapi setelah Tower Lockdown, dibuka lagi kali ini ngarahin Karena seorang Hudson masih ada following. Waduh juga Peggy, oblong, oke yang sangat baik. Tapi salah kali. Satu kali jatuh yang dilakukan sama seorang. Pemain itu cukup sakit. Namun dibalaskan lagi dengan keadaan seorang E-Z. Dengan reward perlifuasi ini sangat cantik. Jika tidak melalui ke poin-poin di seorang Roger. Tiga pemain sempat gila dari jika jauh pengata pilihan Rhapsody yang dikeluarkan sama seorang David. Cukup sakit, tapi dia masih bisa untuk mundur dengan cukup cepat. Oh, oh. Gini ya, replay-nya dari seorang Jason yang mencoba untuk mencari di arah depan ya. Dia memang kena Star Wars Lockdown. Tapi benar-benar dari Apaloma juga kebalikin momen, Valian. Dengan laikan ponsen di depannya dia dapat satu poin kill kan. Terus dia mencoba untuk terus-terusan mengejar lagi. Karena ini membuat Apaloma enak banget tadi mendapatkan poin kill demi poin kill. Sedangkan, ya inilah terjadi pertarungan tanpa henti. Terus, gak sing bu. Yang satu muterin selendang, yang satu muterin ayam. Lama, gak bakal... Tari piring sama tari selendang gitu ya. Sama-sama benari aja bersama di dalam line lockdown gitu kan. Tapi sampai sejauhnya ini sih, Esmeralda juga Yunanis harus apa jadi lawan yang... Yaudah, aduh-aduh kuat merantan aja. Aduh mana siapa... Telepon 2024, baru selesai itu nih. Wow. Kalau 1-2-1 situasi ini. Wow. Ditunggu sih, buat Mobile Legends lagi, udah juga yang lain-lain lagi ya gitu kan. Tapi start lockdown. Lalu juga ada Abi Rizal, dan juga dan sangat-sangat juga dilepaskan masih belum terlalu sakit nih dari seorang David. Kayaknya, David harus segera ngejar ketertinggalan itemnya dia. Kalau enggak, dia gak bakal bisa memberikan impact yang maksimal. Terutama, Ranger adalah single target. Dan dari temen-temen DKI Jakarta pun mereka untuk melakukan objektif menuju ke arah Tartal. Walaupun Bernard Weijing, dia sadar, tapi lebih memilih untuk tidak dikontes dari tim Jawa Tengah. Kayaknya, menurut aku dari seorang Cyclops, saya bikin ke arah Enchantment Kalisma dulu sih. Dia baru mau bikin ke arah item damage, makanya dia agak sedikit tertinggal dari damage yang dia miliki. Padahal kalau dia bikin ke arah Genius, kan harusnya bisa dapetin penetrasinya cukup besar. Cuman memang mana consumption-nya agak tinggi aja. Cuman kali ini kita lihat satu tarat di arah Tengah sudah berhasil didapatkan. Total TKI Jakarta sudah mengambil 3 tarat. Sejauh ini, Jawa Tengah masih mengambil satu saja. Kondisi golf juga masih dipikir. Tapi nggak begitu jauh, 4.000 kurang lebih. 3-4.000 kali ini dipimpin sama temen-temen dari DKI Jakarta. Masih bisa dikejar lah. Sama Jawa Tengah, terutama Jawa Tengah juga punya lead game insurance, yaitu Alice dan juga Cyclops yang angin. Itu bakal nge-burst banget kita. Jadi ini yang menjadi PR, karena Matilda-nya di early game dia terlihat kurang efisien. Benar. Dan Pak Lobato juga kali ini mulai dicolongin sama Yamaloma. Dari DKI Jakarta pun mau tidak mau dia harus segera mengakhiri game-nya sih. Kalau nggak ini kayak yang nanam bom waktu juga, Fel. Benar. Karena di humor semakin caro light game semakin susah ya kondisinya nanti ya. Buat temen-temen dari DKI Jakarta. Tapi ada sekelit pusing dilakukan sama temen-temen dari Jawa Tengah di sisi atas kali ini. Dan kalau kita lihat di arah tengah, Daniel. Tapi kalau kita lihat dari item gimana nih, Coleus? Yap, kita bisa lihat dari YGD juga udah ada Ice Queen One ditambah lagi naik-nya. Nekloss Confurance itu yang bakal ngebuat pergerakannya bakal segera. Tidak ada perusahaan dipop-pop juga jarang. Sudah jajah juga ada ke falling star moon yang menuju ke arah seorang bernard. Yang dari udah pada sekarat bersama-sama juga nge-devet langsung mutul ke arah belakang. Tapi Kevin dengan kalenat stack-nya ini mencoba untuk datang menuju ke arah depan. Dan dia ngamain guys lebih jauh, Fel. Dia lebih milih untuk ikhlasin aja inner middle turret-nya. Karena kalau tadi Kevin masuk malah yang ada inner turn-nya hancur. Kevin-nya juga harus dikegang. Iya, tadi hampir aja sih. Sebenernya kalau maju sedikit mungkin terkena tiga kali planet attack itu ya. Esmeralda akan sedikit kesakitan. Walaupun gak akan sesakit itu juga. Karena memang belum ada penetrasiannya yang cukup besar dari seorang Cyclops. Teman Daniel versus Angga ini udah bakal menjadi teman sejati sepertinya di arah bawah. Seperti Kangko dan juga Dralla ya. Mereka beradu satu dengan yang lainnya saja. Dan kali ini gamenya pun masih coba untuk di-hold. Dan sebentar lagi Lordnya juga sudah datang lagi kali ini ke dalam land of gun. Ini adalah Lord pertama. Belum di-enhance, belum apapun. Tapi mampu untuk membantu dalam wave management nantinya. Ketika mereka bisa set up Lord ya. Mereka bisa set up wavenya. At least mereka bisa mencahaya di arah bawah. Atau mungkin dapetin satu incubator dari sisinya di Jawa Tengah. Karena ini Jawa Tengah sedang kebisan karena perang kontrol yang dimiliki oleh draft mereka juga gak kurang ya. Betul. Mereka bisa dapetin dua pemain langsung dari JKI Jakarta. Mereka bisa dapetin dua pemain langsung dari JKI Jakarta. Tapi sayang mereka gak bisa ngecilahkan ke arah Roger. Dan mereka pun gak bisa fokus ke arah Lord. Kenapa mereka gak fokus ke arah Lord? Karena ada ganggu dan ada seram Daniel di arah tengah ya. Sebenernya kalau mereka agak sedikit serekin terlebih dahulu mereka bisa untuk dapetin ke arah pergerakannya. Dan ini kalau kita lihat dari replaynya sendiri ya. Itu reward manipulation yang dikeluarkan sama seorang Eve sebenernya bagus. Tapi dia dikonsenin banget sama temen-temen dari Jawa Tengah. Sehingga mereka agak sedikit kesulitan untuk mempertahankan kondisi terus-terusan dari sisinya DKI Jakarta. Tapi Daniel bener-bener nakal banget dia tahu dia butuh untuk melakukan split push ke arah bawah. Dan akhirnya mereka masih bisa untuk mukul mundur temen-temen dari sisinya DKI Jawa Tengah. Tapi tadi kalau seandainya si Candle solo Lord bisa lho kalau seperti ini ya. Dan Candle kali ini mulai digebo-gebo-gebo dengan sama selainnya. Malah ternyata Carson yang harus tumbang. Mereka mau lebih reward manipulation juga. Dipapak sejari klik eagle terus secara yang meloma darinya. Tiga satu bar darah terakhir mencoba untuk dikejarkan volume belakangnya. Masih bisa mundur ke arah belakang. Dengan satu bar darah terakhirnya, Bernard Wedge. Yang mencoba untuk dibalikin dengan Void Crystal. Tapi sepertinya gak mau ada follow up lebih lanjut dari tim DKI Jakarta. Oh my God, Jawa Tengah kali ini mulai membalikkan keadaan. Betul. Mereka udah mulai kembalikan keadaan. Mereka udah mulai masuk ke dalam lead game juga. Mereka jauh lebih strong. Tapi tadi kenapa ya? Dari seorang Alice gak bener-bener pengen commit ke arah depan. Dan fokus ke arah ngambil karena ya Paloma. Kalau nggak bisa ngambil. Mereka bisa untuk dapetin dua hero lho itu harusnya. Sedikit riski tapi memang kalau Polioth lihat. Kalau sampai ya Paloma dapet point kill malah dibalikin lagi nih. Karena ya Paloma kan juga udah jadi celengan nih. Di mana dia udah dapet tiga point kill. Sehingga sekarang kayak lumayan. Dapat tambahan gold sekitar tiga ratusan. Iya. Daripada kill biasa aja. 280 sampai 340 lah kurang lebih. Dipecahkan dari seorang ini. Vistar powerlock dan cukup di belakang. Bakal di commit. Masih mencoba untuk mundur kali dari seorang. Ya Paloma bakal ditapetin sama seorang Angga. Masa dari ini tidak ada apapun dari seorang Angga. Tapi rumor manipulation sempat dibuka sama seorang I. Kali ini. Di sisi samping Jason masih bisa klik ke mundur. Terlihat ke luangan. Sedangkan Kevin. Tidak akan bisa terdik. Think of kah. Masih ada satu block M. Yang sangat balik sekali dari seorang Alice. Langsung ada Withered Puncher. Juga dari Jason. Daniel kali ini. Malah Jason masih dapetin satu. Gila banget. Kali ini ditukarkan dengan satu Kevin. Tapi Karsten dan juga Arby Rizal. Bahkan sempat ditambahkan. Ternyata tidak tiga pemain gila. Dan di situasi Jakarta. Momon untuk DKI. Eh Jawa Tengah. Mendapatkan auto Midotaret. Tapi Karsten. Dia melakukan defensif dengan amat sangat baik. Knockout strike-nya. Bener-bener mengusir minion yang datang ke area mid lane. Dan mengusir dua hero dari tim Jawa Tengah. Hmm. Ini udah mulai sedikit kesulitan terlihat dari DKI Jakarta. Terlihat karena memang dia harus menungguin momen yang tepat nih Vela. Dan gak bisa terpisah-pisah lagi. Dari Esmeraldanya pun. Dari harus menungguin tim 4 yang tepat sasaran juga. Terutama. Freeward manipulation gak bisa sembarangan di pop-up juga. Kalau sampai sembarangan di pop-up. Jawa Tengah bakal enak banget. Dan itu adalah kunci crowd control yang sangat bagus dari seorang Arby Rizal. Bener banget. Untuk membantu tim DKI Jakarta ketika sedang melakukan tim 4. Karena misal dengan adanya dengan Freeward manipulation ini. Yang bisa dilakukan sama Esmerald dan Pacwito dan juga Roger tuh banyak banget. Tapi ketika itu udah lepas. Area VV itu tuh semakin kecil buat temen-temen dari sisi DKI Jakarta. Sehingga temen-temen dari Jawa Tengah bisa mencoba untuk memanfaatkan keadaan. Dan bahkan mencoba untuk menabrak. Dan ada nih 2 hero seperti Uranus dan juga dari seorang Alice. Tapi liat Uranus. Mancing-mancing darahnya nih agak sedikit turun-turun terus. Tapi liat di sisi bawah Planet Attack. Politarmen dikeluarkan sama seorang Esmeralda. Mencoba untuk menahan 2 damage sekaligus. Abis bersendeknya terlalu besar Planet Attack lagi terus-terusan. Dan Daniel langsung hilang di arah bawah. Terusnya disiapkan sama temen-temen dari Jawa Tengah. Oh oh. Hanya tersisa 4 hero. Tapi dari Jawa Tengah mereka mulai melakukan set up di area mid lane. Yang harusnya bakal bergerak menuju ke Pit Lord yang udah di enhance. DKI Jakarta resourcenya masih punya 4 hero ini. Apakah mereka bisa melakukan pencurian? Karena terlihat Jawa Tengah melakukan all out menuju ke arah Lord yang udah di enhance ini. Tapi dari Sonata mulai dilepaskan begitu saja. Anggapun melakukan luka zoningnya dengan baik. Dan Lord akhirnya didapatkan oleh tim Jawa Tengah. Ini yang kondis bilang Vela. DKI Jakarta seperti menanam bom waktu nih. Semakin ditarik ke arah lagi maka Jawa Tengah bakal semakin berbahaya. Bener banget. Dan kali ini surat 1 ke 1 sudah mulai down dari sisi DKI Jakarta. Bom akan bergerak ke arah. Mau di ke arah apa? 1 ke arah bawah. Kali ini bener-bener sudah sebentar lagi bakal terpecahkan begitu saja. Sedangkan kalau kita lihat temen-temen dari DKI Jakarta sekarang agak sedikit bingung. Harus seperti apa? Walaupun hydronnya agak sedikit kuat dengan lebih falling star moon. Seorang Esmeralda dan juga seorang Eve. Tapi momen ketika ada Lord yang mulai masuk. Apalagi atas main 14 harusnya agak sedikit mengganggu lah ya. Untuk temen-temen dari sisi DKI Jakarta sendiri. Yip, yip, yip. Karena mereka tinggal nungguin Lord yang harusnya datang ke arah Midland gak sih? Karena top. Top ya. Sudah habis. Betul. Nah ini yang menjadi momen juga. Minion manajemen dilakukan kan dari Jawa Tengah. Apakah Lordnya berhasil melakukan carnya? Nah diangkat keteknya. Jopret langsung ke arah base. Tapi ternyata masih bisa langsung ditumbangkan begitu saja sama temen-temen dari DKI Jakarta. Mulai masuk polistar moon. Ternyata juga di pop up. David. Dia langsung ke depan tanpa perlu takut. Circle Eagle bahkan menuju ke arah RB. Yang langsung menggunakan winter truncheonnya. Meanwhile. Ya peloma. Di belakang sana dia menggila dengan laikan baus. Pecah-pecah-pecah-pecah. Tapi sepertinya Kevin yang langsung ditumbangkan begitu saja. Dari Bernard WJ. Dia kocar kacir kabur. Menghindari tonjokan knockout track dari seorang Carster. Hmm. Immortalnya pecah. Ditungguin. Pilih. Mau cakar apa dikepok? Sama-sama disum. Pokoknya dua-duanya langsung Bernard WJ pun langsung ke takdown. Nggak nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan ini menjadi momen untuk DKI Jakarta. Karena hanya tersisa dua hero. Apakah bisa lakukan di matchnya? Karena. Dan sonata dilepaskan oleh seorang David. Tapi sepertinya masih belum ada di match yang begitu maksimal. Angga. Dihajar-hajar. Angganya pun tumpang. Base yang terbuka lebar kali ini. Karena tarot dari area mid lane. Sudah dihancurkan. Di World Bank Evolution dipompa begitu aja. Menunggu arah David. David. Langsung tumpang. Alice dengan flowing blood dan juga blood owenya. Mencoba untuk menahan dengan winter trancheennya. Tapi sepertinya Alice masih bisa survive. Minin mulai datang lagi. Tapi DKI Jakarta bermain lebih dewasa. Untuk pindah target ke area mbak. Kemudian. Iya. Akhirnya teman-teman dari Jawa Tengah harus defense lagi. Ditahan lagi game-nya kali ini. Dan teman-teman dari DKI Jakarta pun harus sedikit mudah. 90 seconds sebelum Lord selanjutnya mulai datang lagi ke dalam land of dawn. Tapi perbedaan pun hampir tidak ada sekarang. Dengan satu pergerakan yang bener-bener bagus banget. Ketika DKI Jakarta tau disini mereka udah mendapatkan keuntungan sedikit. Mereka tabrakin ke arah teman-teman dari Jawa Tengah. Dan bener-bener. Entah itu Daniel. Entah itu dari sisinya si Angga juga. Dia tau dia harus nge-stopin ini. Maka tadi sempet mereka tarik ulur. Yang penting teman-teman dari sisi DKI Jakarta tuh buying time-nya karena dia. Dan ketika buying time-nya karena dia mereka gak bisa finish gamenya. Dan itu menjadi keunggulan tersendiri loh. Buat teman-teman dari sisinya Jawa Tengah. Mereka berani sacrifice diri mereka. Hero mereka. Demi bisa untuk mendapatkan momen dan tunggu waktu lagi. Buat time lagi untuk balik lagi. Atur ulang lagi. Setup ulang lagi. Dan mencoba untuk kembali keadaan. Mungkin nanti di tengah-tengah. Karena ini 40 second lagi. Sebelum keluar. Kedua di menit ke-7. Ya ini menjadi waktu juga untuk Jawa Tengah. Mungkin melakukan bidang management-nya. Karena balik lagi. Sebenernya ya dengan draft hero yang diberikan oleh Jawa Tengah juga Jakarta. Jatang ini kali ini. Dia yang lebih bisa untuk melakukan pressure atau mendorong balik. DKI Jakarta harus pinter ngebalikin counter size-an. Dan kalau dari segi itemization ya bagaimana? Iya kalau kita lihat dari item juga dari seorang Yves ya. Benar-benar sudah mengganggu banget sih. Dengan adanya S-Queen One, Nicholas of Durance, dan juga Ingenious One. Itu benar-benar ngasih fashion yang cukup besar. Maka tadi Oli sempat bilang gitu kan. Dengan adanya real world manipulation. Ini benar-benar bisa menjadi kuncian yang cukup penting. Buat teman-teman dari DKI Jakarta. Karena mereka tidak memiliki hal tersebut. Karena dari sisinya Yves jelas ya. Pull down dari real world manipulation masih ada. Dibandingkan dengan Farsha yang menggunakan pull down reduction. Tapi di sisi tengah. Ini jadi final moment. Dibandingkan lagi agar tekan. Seolibah-tekan yang menulis. Duk arah mati ke Baron of WJ. Yang langsung mundur ke arah belakang. Dan Lordnya ini Vell. Ini bakal masak banget. Siapa yang dapat Lord kemungkinan besar bisa mengakhiri gamenya. Jika sampai ada yang blunder. Misalnya terjadi team fight ataupun ke pick off. Satu atau dua hero itu bakal jadi bencana. Baik untuk mereka di Jakarta maupun Jawa Tengah. Dan ini VV50. Ini yang Kodis bilang. Ya masih di VV50. Tapi Jawa Tengah nih dari segi draftnya. Dia bisa lebih memberikan pressure nih. Dari seorang Angga. Dia mencoba untuk masuk ke arah belakang. Tapi datangnya Paloma yang udah mulai pedes banget. Dia open fire. Angga nya pun sedikit mundur ke arah belakang. Dan dari kedua teamnya sama-sama gak boleh mengambil resiko ya Vell ya. Jadi mereka lebih bermain secara safe aja. Dan malah ternyata sekarang DKI Jakarta yang mencoba untuk memancing ikan di air sering. Mereka gak boleh out. Mereka gak boleh sampai ke pancing. Dari sisi DKI Jakarta mereka cuman boleh poke sedikit-sedikit. Kalau misalnya mereka bisa dapetin bagus. Kalau gak bakal bahaya banget. Karena bakal dipontes. Karena gak polisar. Mulian sayang sekali. Tidak bisa digunakan apapun. Tapi Jason. Dia dimulakan. Karena seorang Eve nya. Maha banget harganya. Tapi dari sisi depan Kevinnya. Masih becoba untuk bertahan. Masih becoba untuk bunur. Sayang sekali. Berhasil diatur sepesoran Daniel kali ini. Masih ada pergerakan yang sangat baik. Dengaran dari profil shield. Tidak berhenti berdasar sama sekali. Yapa Loma. Mencoba untuk bikin dia kejar sama-sama. Uranus. Masih ada like and pause. Siapa depan kali ini. World Transformation. Tapi David. David tapi sehingga. Bakal sama dipokusi sama seorang Esmeralda. Bakal. Bakal dipokusi. Tapi masih ada Alice kali ini. Kalau kita lihat. Apa yang bakal terjadi. Oh my god. Alice masih menahan. Minion dengan amat sangat baik. That's why tadi Yapa Loma gak mau terlalu di komen. Hampir aja tim Jawa Tengah. Kecolongan. Untungnya mereka cukup aware sama mapnya. Sehingga mereka langsung pulang. Kalau enggak nih tadi. Pasti Alice dan juga Pak Kito. Eh Alice lagi Esmeralda dan Pak Kito langsung bisa mengakhiri game-nya sih. Dan ini menjadi nafas tambahan bagi DKI Jakarta. Yang mungkin tadi posisinya sedikit tertekan. Tapi kali ini bisa membandingkan. Kadang bikin Jawa Tengah nih. Harus langsung dikancin lagi. Iya. Sebenarnya tadi kondisinya emang. Fightnya terus-terusan. Mereka cuma untuk dapetin kunggulan satu dengan yang lainnya sih ya. Polius ya. Dan mereka pintar banget sih. Maksudnya. Oke mereka tahu kalau fightnya mereka paksain di arah bawah. Itu gak akan bagus sama sekali. Dan mereka mencari kemungkinan gitu loh. Dan. Eh. Itu bisa aja tadi mereka. Terkalahkan dengan pergerakan yang benar-benar tidak mereka. Ketahu. Iya. Dan wow, wow, wow. Saat ini Tio kita mencapai 28 ribu. Jangan lupa like juga. Dan juga subscribe nih ya. Karena. Itu adalah bentuk butuhkan kalian untuk Kepon 20 Papua 2021. Karena pertandingan ya. Dari DKI Jakarta dan juga Jawa Tengah. Bakal semakin memanas. Masing-masing dari tim gak mau ngalah nih. Mereka berdua bermain dengan amat sangat hati-hati. Bermain dengan amat sangat perhitungan. Supaya gak ada terjadi kesalahan sama sekali. Tapi dari DKI Jakarta. Mereka gak kapok. Mereka mencoba untuk melancing dari Jawa Tengah. Supaya melakukan event. Karena datang suara Matilda. Bernardnya mulai ketawa. Dan Lordnya pun direset kembali. Iya. Ingat ya. Disini dari seorang Jason. Dia udah bikin ke arah Blood Wings. Dan itu item final yang benar-benar menggila sekali. Kalau menurut aku pribadi. Jadi bakal jadi salah satu poin yang benar-benar penting. Tapi lihat belasangnya Lord dipoke lagi. Teman-teman dari DKI Jakarta. Masih mencoba untuk fokus. Mencoba mengunci ke arah Lord. Sedangkan memancing ke arah teman-teman dari Jawa Tengah ya. Kalau kita lihat. Dan kalau kita lihat juga. Dari Soul Bloom nya kali ini. Di Bukaturus kali ini. Dari sisi Jawa Tengah. Yang berfokus ke arah Lord. Mencoba untuk memancing. Sedangkan teman-teman dari DKI Jakarta. Udah mulai sadar. Dan bahkan Esmeralda sudah mulai mulai turun ke arah bawah. Mencoba untuk fokus ke arah sana. Dua puluh ribu lagi untuk Lord. Akankan dikombos ternyata bakal di resept sedangkan. Satu Immortality bakal pecah di sebelah sana. Dan ini gak bagus sama sekali. Karena Rogernya sudah hilang bersama dengan seorang Rafa. Sepertinya. Yang langsung dikombos dengan Jason. yet. Setelah ber following muitas. Fokus ke arah seorang. Wow, pasti ada satu guidingnya sangat baik dari sana Matilda Oh my God, itu benar-benar menjadi kunci sih Untuk membuat tim dari Jawa Tengah putih Karena belakangan kali ini lornya terbuka lebar Dari seorang Angga, dia yang menjadi kaleng kerupuk di depan sana Menahan pergerakan Dari DKI Jakarta Wow, penonton di rumah pertandingan semakin memanas Jangan lupa tasepin like sekalian Karena masa penontonnya 28 ribu Tapi like saya baru 11 tersebut Tunjukkan dukungan kalian buat pon Jadi langsung aja tancemin like-nya sekarang Karena dari Jawa Tengah berhasil mendapatkan lornya Dan saat ini, apakah DKI Jakarta bisa melakukan defensif? Iya, karena lornya sudah ditegal juga Sahabat teman-teman dari Jawa Tengah kali ini Dan teman-teman dari Jawa Tengah Ini lagi mencoba untuk mukul mundur teman-teman DKI Jakarta sih Dan ini lornya bergerak ke arah tengah Gak ada lagi base yang bisa menahan Hanya tersisa satu base Tengah saja dan udah Habis itu mereka gak punya apapun lagi Jadi mereka bisa nge-clear dengan cepat sih Jawa tangannya juga bakal goping or go home Karena sepertinya lordnya juga udah mulai masuk Apabila di atas keunggung Yang bakal mengawap banget Coba untuk disarut Dan ini juga ada panggung untuk menghasisinya Sekecil yang mulai masuk Apabila dari seorang yang lebih cepat ke arah depan Dan juga dari seorang Bernard WC Dia menambahnya banget di base Sedangkan lordnya Kali ini masih berhasil ditumbangkan Jason Dia masuk ke arah belakang sana Mega ke masih didapat oleh seorang Jason Mereka menunggu-unggu berjari Lebih lagi Ternyata Kevinnya Juga berhasil ditumbangkan oleh temen-temen Dari DKI Jakarta Terangkan DMI Tidak sebetulnya diajar Tapi Bese mulai diajar Begitu saja Terbuka lebar Minion yang ada di belakang sana Dan akhirnya Jawa Tengah Melaju ke babak berikutnya Congratulations